Heng Tian Xiao tujilit 3. Bagian 08, Orang Aneh Dalam Gowa. Saking marahnya wajah deing menjadi pucat lesi. Dengan uring-uringan dia tumpahkan kemarahannya kepada Tongko, Hektometer, karena gara-garamu, aku telah dihina orang. Apabila Toa Gin dan Xiao Gin sampai terluka, akan kuminta pertanggungan jawabmu. Tongko tak dapat menjawab. Lewat beberapa menit kemudian baru dia dapat berkata, The Heng, harap jangan marah. Hui Lei Heng adalah kaum wanita, mengapa kita harus berpikiran cupat seperti ia? Deing tertawa, ujarnya, ia seorang perempuan, apakah aku ini, berkata sampai di sini, ia seperti kelepasan omong, lalu buru-buru memandang ke muka, serunya, hai, kedua suami istri tadi sudah jauh, ayo kita lekas-lekas menyusulnya. Begitulah keduanya segera terbangkan kakinya. Benar ilmu mengentengi tubuh mereka tak selihai Tio Jiang dan Yan Chiu, namun mereka pun dapat berlari dengan pesatnya. Sekarang marilah kita ikuti Toa Gin dan Xiao Gin yang mengepalai rombongan kera kecil untuk mengejar si kaki satu bertiga. Seharusnya kawanan penatang itu tentu sudah dapat menyusul rombongan sintok, tapi anehnya sampai hampir dua jam lebih Tongko dan Deing berlari, hingga sampai keluar daerah lohusan mereka tetap tak menjumpai barang seorang pun jua. Dari sebuah jalanan besar sampai ke jalanan yang sempit kecil baik kawanan kera maupun suami istri Tio Jiang dan Yan Chiu, tak. Tampak bayangannya. Heran Tongko dibuatnya. Jalanan yang melintang dari lembah gunung itu hanya sebuah saja, jadi tak mungkin kalau dia kesasar. Juga degol berpikiran serupa. Dia lalu bersuit sekeras-kerasnya. Suaranya melengking berkemandang, tetapi tiada penyahutan sama sekali. Aneh, suitanku ini dapat terdengar sampai tujuh atau delapan li jauhnya, Toa Gin dan Xiao Gin tentu mendengarnya dan pasti akan kemari. Adakah mereka dicelakai si Tokak Sinmo, katanya sambil menatap ke arah Tongko. Teringat akan kata-kata anak muda itu kalau binatang itu sampai terkena apa-apa, akan kuminta pertanggungan jawabmu. Diam-diam Tongko mengeluh. Bagaimana dia nanti akan mengganti binatang itu? Kawanan keragin si kau itu luar biasa tangkasnya, rasanya pasti takkan terkena apa-apa, dia menghibur seng kawan dan juga menghibur dirinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara cuit dari arah belakang. Ketika keduanya berpaling ke belakang, tampak ada sebuah benda besar mengeluarkan cahaya perak tengah mendatangi. Xiao Gin, kau terluka seru deing dengan terperanjat demi benda itu sudah dekat. Juga Tongko tak kurang kagetnya. Memang benda itu bukan lain adalah Xiao Gin, itu salah seekor keragin si kau yang besar. Di sana sini bulunya tampak kerebah berdiri tak teratur, penuh berlumuran darah. Darah itu masih merah, jadi menandakan kalau luka itu masih baru. Begitu melihat deing, binatang itu terus mencuit-cuit tak henti-hentinya seraya maju menghampiri. Sepasang matanya meneteskan dua butir air mata. Deing cepat memeriksa lukanya dan serentak banting-banting kaki, serunya. Titik dua siapa yang menukai kau? Xiao Gin, telah terjadi apa saja, apa kalian sudah dapat menyusul ketiga orang itu deing ulangi lagi pertanyaannya. Kera itu gerak-gerakan kaki tangannya seraya bercuat-cuit, menerangkan pada tuannya. Oleh karena kepingin tahu, maka Tongko lalu menanyakan halnya kepada deing kata Xiao Gin, waktu mereka mengejar sampai di tengah jalan telah dilaso oleh seorang aneh yang memaksa mereka mengerjakan perintahnya. Toa Gin membangkang, lalu digantung dan dirangket. Dia nekat melarikan diri dengan berlumuran luka-luka. Kawanan kera itu luar biasa larinya, bagaimana dapat ditangkap oleh orang itu tanya Tongko. Aku pun juga heran sendiri. Xiao Gin, ayuh bawa kami ke tempat orang aneh itu ikat ta deing kepada kera besar itu. Kera itu berjalan ke muka, tapi baru beberapa tindak dia sudah berpaling ke belakang seraya cuat-cuit. Ngaco, biarpun malah ekat dari langit, aku tetap akan menemunya bentan deing pada piaraannya. Kemudian deing menerangkan pada Tongko bahwa turut kata Xiao Gin, orang itu teramat lihai karena mempunyai sebuah pian panjang, tiang pian. Luka-luka di badannya itu disebabkan karena hajaran pian orang itu. Xiao Gin lebih suka menderita daripada membawa kita ke tempat bahaya itu, kata deing Tongko kagum juga atas kesetiaan binat tangkera itu. Sembari mengelus-elus bulu perak Xiao Gin, dia bertanya. Titik dua Xiao Gin, jangan khawatir. Sekalipun kita terjerumus dalam bahaya, tetap kita hendak mencarinya. Adakah kau tahu kemana larinya ketiga orang itu? Xiao Gin membelalakan matanya, lalu cuat-cuit beberapa kali. Adalah deing yang menerangkan pada Tongko bahwa belum berapa jauh kawanan kera itu mengejar, tiba-tiba terpegat oleh siorang aneh itu. Heran, itu waktu kita tengah berbicara dengan Hui Lei Hang Yan Chiu, biasanya kera itu buas sekali. Begitu ada orang hendak menangkapnya, mereka tentu berteriak-teriak riuh rendah. Tapi mengapa kita sama sekali tak mendengarnya? Ah, sudahlah, Xiao Gin, ayuh lekas tunjukkan kita kepada orang itu. Bermula kera itu tetap mengawasi kepada kedua anak muda itu, seolah-olah dia enggan mengantarkan. Tapi setelah didesak oleh deing, akhirnya terpaksa dia pergi juga. Sejam lamanya berjalan, kiranya mereka menjurus ke jalan tadi, balik kembali ke arah lembah. Tiba-tiba Xiao Gin memilu ke sebelah kanan dan menjurus ke sebuah lembah mati, buntu. Oleh karena Tongko sudah agak lama tinggal di El-Bawusan, jadi dia ketahui juga kalau jalanan itu buntu adanya. Xiao Gin, kau salah jalan serunya. Tapi binatang itu tak menghiraukan, tetap berjalan ke muka. Dia langsung masuk ke dalam sebuah gua yang tiba cukup untuk dimasuki tubuh seseorang. Di dalam situ, ternyata dikelilingi oleh puncak-puncak gunung yang tinggi. Hanya di tengah-tengahnya terdapat sebuah dataran seluas beberapa tombak. Dataran itu penuh ditumbuhi dengan bunga warna-warni yang aneh. Dari atas salah sebuah karang tinggi, terdapat sebuah air terjun yang mengalir ke bawah. Air terjun itu tak seberapa besarnya, alirannya pun tak deras. Tiba di air terjun tersebut. Xiao Gin lalu menuding ke muka dan cuat-cuit tak keruan. Tong Heng, kata Xiao Gin orang aneh itu berada di balik air terjun. Jangan-angan ini merupakan goa cuy liantong dart gunung Hoa Kosan. Kata deing cuy liantong gunung Hoa Kosan adalah tempat kediaman si monyet sakti kau Cetian dalam cerita si Ye U. Ah, biarkan. Ayuh kita masuk sajalah seru tongko. Dia ambilnya dua buah batu sebesar kepalan tangan, lalu bergantian tangan kanan dan kirinya melemparkan ke dalam air terjun. Air terjun yang terpecah dalam tiga pancuran itu, walaupun tak deras alirnya, tapi karena tebaran airnya cukup tebal jadi apa yang terdapat di belakangnya, tak dapat kelihatan jelas. Tongko memperhitungkan apabila di balik air terjun itu terdapat seseorang atau goanya, tentulah akan menimbulkan sesuatu reaksi. Tapi ternyata sampai sekian saat, keadaan tetap hening saja. Tapi selagi tongko dan deing keheranan, sekonyong-konyong dua buah batu tadi melayang balik dari balik air. Bahkan melayangnya jauh lebih dasyat dari timpukan tongko tadi, sehingga waktu menobros air suaranya sangat keras sekali dan setelah meluncur keluar lalu pecah menjadi beberapa potong. Dan bagaikan mempunyai meta, batu-batu itu melayang ke arah kedua anak muda itu. Sudah tentu tongko dan deing menjadi terperanjat. Taulah sudah mereka bahwa di dalam air terjun itu benar-benar terdapat seseorang. Dengan gugupnya, mereka berdua segera loncat menghindar. Anehnya ketika beberapa potong batu itu mengenai batu karang, ternyata suaranya berat, tidak nyaring. Ketika diperiksa oleh keduanya, astaga, batu-batu itu sama menancak masuk ke dalam karang. Bagaimana lihai lewekang orang itu dapat dibayangkan? Hai, lihai benar. Tentulah seorang sakti yang menghuni di dalam goa-gawa. Dia tentu marah karena lemparan batu tadi seru deing tetapi sebaliknya tongko kurang puas dengan tindakan orang yang begitu ganas itu, walaupun dia merasa tadi telah berlaku kurang sopan. Dia hanya menghiakan keterangan deing itu. Maka kita harus mengaturkan karcis kunjungan kata deing, lalu berpaling diri menghantam sebuah dahan puhaun. Deheng, hendak apa kau tanya tongko dengan heran. Lihat sajalah sahut deing lalu memutus dahan itu hingga menjadi setengah meter panjangnya. Dengan jari telunjuk dia menggurat dahan itu dengan tulisan yang berbunyi begini. Kita tak saling kenal, mengapa merampas kera, mohon berkunjung. Deing kini baru tahulah tongko. Oleh karena dia bukan seorang yang takut urusan, maka dimintanya supaya namanya pun ditulis juga. Apakah kau tak takut tanya deing tongko tak menyahut hanya menyambar potongan kayu di tangan kawannya itu. Dilihatnya guratan pada kayu itu hampir setengah dim dalamnya. Dia pun menggurat dengan jari telunjuk namanya sendiri lalu disertai kata mengaturkan hormat. Tapi didapatinya guratan deing lebih dalam diam-diam di akagumi kepandayan kawannya itu. Melihat kata-kata mengaturkan hormat itu, deing tampak kerutukan kening. Tongko yang mengerti isi hati kawannya itu segera memberi keterangan bahwa menilik kepandayan orang di dalam goa itu sedemikian saktinya, tiada jeleknya kalau berlaku menghormat sedikit. Begitu menyambuti potongan dahan itu, deing mundur tiga langkah ke belakang. Setelah kerahkan semangat, dia lempar dahan itu ke arah air terjun. Memang sewaktu baru melayang, dahan itu pesat sekali layangnya. Tapi begitu tiba di muka air, gayanya agak tenang dan ketika menobros, air tidak tampak tepercik sama sekali. Makin kagum tongko melihat kepandayan seng kawan itu, dan dia lalu tunjukkan jempolnya selaku memuji. Deing hanya ganda tersenyum saja. Tiada berapa lama kemudian dari balik air terjun terdengar suara seseorang berseru. Anehnya nada suaranya, lelaki bukan perempuan tidak. Apakah kedua orang yang di luar itu, laki dan perempuan lengking suara itu dengan nada yang menusuk telinga? Belum deing menyahut, tongko sudah mendahului, tidak, kami berdua adalah kaum lelaki semua. Kalau ada nyali, masuklah seru suara orang itu pula. Tongko dan deing saling berpandangan. Tongko lalu loncat dulu, diikuti oleh deing bermula mereka kira kalau air terjun itu sukar diterobos, oleh karena luar hanya kurang lebih setombak luasnya, tapi ternyata tidak. Malah ketika sudah berada di dalam dan menoleh keluar, pemandangan di luar tampak dengan jelas. Kiranya di dalam situ terdapat sebuah goa yang tinggi hampir 3-4 tombak dan cukup luas. Tapi di situ tiada tampak barang seorang pun juga. Waktu berada di situ, si Ogin berhenti cuat-cuit lalu lari ke muka. Tongko dan deing terpaksa mengikutinya. Mereka lari sampai tahun 1930-an tombak jauhnya, tiba-tiba di sebelah muka tampak sebuah penerangan. Kiranya di situ terdapat sebuah lubang pada puncak goa, seluas 3 metran. Dari situlah sinar matahari menobros turun. Mendungak ke atas, tampak di atas dinding goa, tergantung sebuah jaring besar. Beratu-ratus ekor kera kecil ginsikau, tampak untel-untelan, tumpang tindih, di dalam jaring itu. Waktu tampak anak cucunya disiksa begitu, si Ogin cuat-cuit menggeram. Jangan ribut, kita temui tuan rumah bentak teing-iagi. Entah terbuat dari apa jaring yang luar biasa besarnya itu kera-kera ginsikau itu bertenaga besar, kukunya pun tajam sekali. Pagar kayu yang bagaimana kuatnya, tak nanti dapat mengurung mereka. Tapi anehnya kawanan kera itu seperti tak berdaya di dalam jaring. Di sebelah jaring besar itu tubuh tinggi besar dari toa Agin tampak digantung dengan kaki tangannya terikat dua buah tali halus. Si Ogin segera lari ke atas. Kedua ekor binatang itu sama menjerit-jerit dengan pilu. Tampaknya di ujung gua situ, kecuali rombongan kera, tiada seorang pun jua. Sudah sejak kecil deing berkawan dengan kawanan kera itu. Jadi seolah sudah terjalin suatu persahabatan yang akrab sekali. Lebih-lebih terhadap toa Agin dan si Ogin. Maka demi melihat toa Agin digantung begitu rupa, bukan kepalang marahnya deing tanpa hiraukan suatu apa lagi, dia njot tubuhnya loncat ke atas terus menarik tali merah pengikat itu. Pikirnya, tali yang begitu halus tentulah sekali tarik dapat diputuskan. Tapi di luar dugaan, bukan saja tali tak putus bahkan kalau dia tak cepat-cepat lepaskan cekalannya, tentulah tangannya tersayat oleh tali. Ketika diperiksanya, ternyata telapak tangannya pun tampak menggurat selari. Tong Heng serunya dengan kaget. Tong Kho mengiakan dan menghampiri tapi berbareng pada saat itu, dari arah sudut goa terdengar suara orang ketawa terbahak-bahak seraya berkata, Nona kecil tangannya sudah tergurat jaring cengsi. Untuk keluar dari sini, sungguh tak mudal. Deing terkejut bukan kepalang, bukan saja karena kata-kata jaring cengsi, jaring percintaan, itu, pun juga karena dirinya dipanggil Nona kecil itu. Sebaliknya Tong Kho, menjadi termangu-mangu. Heran dia dibuatnya adakah di dalam goa situ terdapat seorang Nona? Atau Tioinkah? Begitu rupa perasaan hatinya kepada Nona itu, hingga sesuatu apa tentu dihubungkan dengan diri Tioin. Kedua anak muda itu maju ke muka meneruntukan arah datangnya suara. Amboy, kiranya di tepi ujung goa situ tampak duduk seseorang. Dia mengenakan pakaian sederhana yang gerombiongan, tetapi bukan pakaian jubah. Kepalanya memakai ikat kepala berwarna kelabu. Hanya pada bagian metu yang dilubangi. Oleh karena dia mengenakan dandanan, begitu macam, maka warnanya hampir menyerupai dengan dinding goa hingga hampir saja tak kelihatan tadi. Mungkin sedari tadi, orang itu sudah berada di situ. Sampai sekian saat Tongko dan dinding mengawasi, tetap mereka tak dapat menarik kesimpulan akan kelamin orang itu, perempuan atau priakah? Terdorong oleh keinginan tahu apa yang diserukan Nona ketil mulut orang itu tadi, maka Tongko segera memberanikan diri maju selangkah seraya membungkukan badan memberi hormat. Ujarnya, Chiampuat tadi mengatakan kalau di sini terdapat seorang Nona, entah apa Nona Tio kah itu? Orang itu tertawa getir, sahutnya, apa itu Nona Tio Tio In, puteri dari Siobeng Siang Tio Jiang mendengar itu. Orang itu tampak merenung sejenak. Lalu katanya, anak perempuan si Tio Jiang. Apa dia-nya itu anak perempuan Tio Jiang? Waktu mengatakan danya itu, tangan orang aneh itu menunjuk ke arah Deing Tongko memberi isyarat kepada Deing yang artinya mengisiki kalau siorang aneh itu rupanya limbung, kurang beres otaknya alias terep. Tapi untuk keheranan Tongko, wajah Deing tampak bersungguh-sungguh dan kedengaran berkata, Chiampuat mempunyai pandangan yang celi sekali. Aku, orang si Deing, tiada sangkutan apa-apa dengan Tio Jiang, harap Chiampuat suka lepaskan kera-kera piaraanku itu. Nanti apabila keluar dari goa-gawa sini, aku berjanji tak mengatakan kepada barang siapapun juga. Tongko tak mengerti apa yang dipercakapkan dalam tanya-jawab kedua orang itu. Pada lain saat kedengaran orang itu berkata pula dengan nada dingin, bukan pandangan celi, melainkan pendengaran yang tajam. Begitu masuk ke dalam sini tadi, segera ku dengar kalian ini adalah seorang pemuda dan seorang pemudi. Tapi soal si Yau Chu, bocah Tolol, itu tadi mengatakan kalau lelaki semua, huh, jangan angan dia tercocok hidungnya, tertipu. Padahal kekatnya Tongko bukan seorang Tolol, maka kata-kata orang aneh yang terakhir itu telah menyadarkannya. Deheng, adakah kau ini seorang wanita tanya sembari berpaling ke arah dehing dan mengangguklah dehing dengan wajah kemerah-merahan. Teringat Tongko sejak dia berkenalan dengan dehing, beberapa sudah anak muda itu mengunjukkan tingkah laku yang aneh terhadapnya. Dat, Dit, Dut, demikian jantung Tongko berdetak-detak, namun tak tahu dia harus berbuat apa. Dalam pada itu, tampak seorang aneh itu pelahan-pelahan berbangkit. Nona de, oleh karena kau telah menyentuh jaring cengsi, maka tiada halangan untuk melepaskan piaraan mu ginsi kau itu. Hanya saja kalian berdua harus menunaikan sumpah yang telah kuikrarkan daulul. Sumpah apa itu tanya dehing orang itu tertawa mengalun, nadanya amat rawan sekali. Teristimewa di dalam goa, suara itu menimbulkan suatu suasana yang mengharukan sekali. Baik Tongko maupun dehing sama mengkirik mulu romanya. Bahwa kini dirinya telah ditelanjangi oleh siorang aneh, dehing pun sudah tak malu-malu lagi. Dia menggelandot pada badan Tongko. Entah daulul Ciampul mempunyai sumpah bagaimana? Kalau memerlukan tenaga bantuan Hopwe, aku, Hopwe tentu sanggup melakukan. Begitu juga Tongko mengulangi tanya. Dia mengira kalau semasa mudanya, orang aneh itu pernah bersumpah hendak melakukan sesuatu yaa sampai kini belum terlaksana, maka dia sudah beranikan diri untuk mewakilinya. Orang aneh itu tertawa sinis, ujarnya, Ah, sederhana saja sumpahku itu. Setiap muda-mudi yang datang kemari, harus tinggal di sini selama tiga tahun baru boleh keluar. Harap Ciampul jangan bergurau seru Tongko dengan terperanjat. Sepasang mati orang aneh itu tampak berkilau memancarkan cahaya tajam. Dia mengadah ke atas tertawa terbahak-bahak. Siapa yang bergurau denganmu? Aku hendak mengetahuinya, di bawah kolong langit yang sedemikian luasnya ini, apakah masih ada apa yang disebut kecintaan itu. Kalau ingin ku hapuskan sumpahku itu pun mudah juga. Di antara kalian berdua, siapa yang sudi binasa untuk satunya, maka yang masih hidup itu selain boleh keluar dari goa-goa ini pun akan memperoleh sesuatu. Dari aku yang luar biasa. Nah, ku beri kalian waktu setengah jam untuk berpikir. Setelah mengambil keputusan, kasihlah jawaban pada kul. Habis berkata begitu, orang aneh itu lalu mengatupkan kedua matanya dan duduk terpekur dengan diam, laksana sebuah patung bisu yang terpasang di sudut goa-goa. Barang siapa yang tak memperdatakan tentu takkan menyangkannya kalau dia itu seorang insan hidup. Tongko dan deing sama terbenam dalam kebimbangan. Adalah pada lain saat tampak deing lepaskan kopiah pelajarnya dan menguraikan rambutnya yang mengkilap bagus. Kedua belah pipinya bersemu dadu, walaupun mengenakan pakaian pria, namun nampak jelas akan kecantikan yang menampil diam-diam. Tongko gelisah dan tak habis herannya mengapa orang aneh itu mengikurarkan sumpahnya yang sedemikian itu. Dia sudah mengaturkan hatinya kepada Tio In, bagaimana dapat dia menjadi suami istri dengan deing. Memikir sampai di situ, tak berani dia lama-lama mengawasi pada deing. Beberapa saat kemudian, terasa sisi badannya tersembur oleh semacam hawa hangat. Waktu dia menoleh, kiranya itulah wajah deing yang kemerah merahan segar bagai sekuntum bunga tengah mekar, sedang menganggakan mulut hendak mengatakan sesuatu. De, tanda petik. Baru saja tongko mengatakan begitu, deing sudah menukasnya dengan tertawa, masih menyebut deing, engkau de, lagikah? Tongko pun tertawa, katanya, nona de. Deing tundukan kepala sampai sekian saat, barulah membuka mulut, koko, engkau ke, apakah engkau tiada suka? Tongko menghela nafas, ujarnya, nona de, lama sudah aku serahkan hatiku pada In Moai. Tak usah kau ucapkan itu, buru-buru deing dekapkan jarinya ke mulut tongko. Habis itu ia lalu maju dua langkah ke muka. Setelah berpaling ke belakang memandang sejenak pada tongko, baru ia berkata kepada orang aneh itu, Hai, bebaskan dia, biar aku yang tinggal, di sini, terserah kau hendak mengapakan diri kul. Nona de, Mengapa kau berlaku demikian? Tongko buru-buru berseru dengan kagetnya, seraya maju menutupi deing di situ. Dia memberi hormat kepada seorang aneh, lalu berkata, Maafkanlah, kami hendak berlalul. Dia tarik tangan deing terus di bawah lari keluar goa. Tapi orang aneh itu secepat kilat sudah melesat menghadang jalanan. Mau berlalu? Tanyanya dengan dingin. Kami masih mempunyai lain urusan, sudah tentu hendak pergi sahut tongko yang sudah ambil keputusan menggunakan kekerasan apabila perlu. Orang aneh itu kembali tertawa memanjang, sekonyong-konyongnya tarik kerudung mukanya dan bermula kedua anak itu mengira bahwa mereka akan berhadapan dengan seorang yang bermuka buruk kejam, tapi di luar dugaan, kiranya orang aneh itu adalah Seorang wanita cantik sekira berusia tahun 1940-an tahun, bentuk wajahnya yang bundar telur, sepasang matanya yang indah ditahungi oleh sepasang alis tanggal muda, menampilkan suatu refleksi, pancaran balik, dari suatu kecantikan yang gilang-gemilang dari masa mudanya sayang pancaran sinar matanya itu sedemikian dinginnya, ah, andai kata sinar wajahnya itu berseri girang, matanya memantulkan cahaya riang, rasanya Dewi Sianggau yang bertakhta di rembulan itu, masih kalah cantiknya. Tongko tetap hendak menobros keluar. Setelah memberi isyarat metuk kepada Deing, dia dorongkan tangannya kanan sekuat-kuatnya ke muka. Tapi baru mendorong sampai setengah jalan, wanita itu ulurkan lengannya menyambar siku Tongko. Tongko hendak merontak, tetapi sikunya terasa sakit bukan kepalang, seperti mau putus rasanya. Waktu dia menunduk untuk memeriksanya, kiranya terlibat oleh tali sutra merah. Masih Tongko hendak berontak lagi, tapi hanya dengan menggerakkan lengannya wanita itu telah menjadikan benang sutra itu mendia di suatu tenaga dorongan yang luar biasa kuatnya, hingga seketika itu tubuh Tongko terjerembap ke dalam guava lagi. Dan celakanya, tubuhnya telah melanggar jaring ikan yang tergantun di atas. Jaring itu mempunyai daya lekat yang keras sekali, begitu tangan Tongko menyentuhnya, lalu seperti terpaku tak dapat digerakkan lagi tahu-tahu kini dia sudah terperangkap dalam jaring itu. Kau hendak melarikan diri, hem, rasakan dulu siksaanku ini. Wanita itu berseru geram seraya ayunkan tangan. Sutra merah yang sehalus rambut di tangan wanita itu melayang ke arah Tongko. Sepadroh tubuh. Tongko yang sebelah kiri lebih kuat dari yang sebelah kanan. Dia merontak sekuat-kuatnya hendak menutupkan tangannya kiri ke arah mukanya. Tapi seketika itu tangannya terasa sakit sekali. Bagian yang tersabet benang sutra itu, tampak ada selarik guratan darah. Sudah tentu gusar Tongko tak terhingga. Wanita busuk, kau punya peribudi tidak damperatnya. Wanita aneh itu menengadah tertawa sinis, ujarnya, peribudi? Hektometer, di kolong langit ini siapakah yang mempunyai? Dan benang sutra pun melayang pula, tepat mengenai lengan bawah Tongko. Kali ini bahkan lebih berat dari yang tadi, hingga lengan bajunya putus dan guratan pada lengan itu sampai tiga dim dalamnya. Waktu ditarik, lengan Tongko mengucurkan darah keringat dingin membasahi tubuh. Melihat itu ding tak tega, buru-buru dia mencekal tangan wanita itu seraya meminta dengan meratap, harap Ciam Pua berhenti mendera. Dia memang seorang yang beradat keras, mulutnya tak pernah mohon kasehan, hendaknya Ciam Pua sudi memberi ampun. Tiba-tiba wanita itu menghela nafas, ujarnya, Nona yang baik, begitu dalam kau tumpahkan hatimu kepadanya, namun dia begitu tawar terhadapmu. Tiada hal yang paling ku benci daripada terhadap seorang pria yang mensiasiakan cinta kasih. Mengapa kau mintakan ampun untuknya? Tongko bermula tak mengetahui kalau ding itu seorang gadis, di samping itu sebelumnya pun Tongko sudah saling menyinta dengan Teotien. Maka ding dapat menerima alam pikiran Tongko dan tak dapat mempersalahkannya. Ciam Pua, dia tak mensiasiakan dirikul tersipu-sipu ia menerangkan. Hektometer, Memang sudah wajar kalau seorang gadis yang tengah dimabuk asmara itu selalu melindungi seng kekasih. Saat ini kau dibutakan oleh cintamu, hingga rasanya kau rela juga mati untuknya. Tapi coba renungkan, walaupun dia cakap sekali parasnya, hatinya bagaimana? Pada saat dia tak menyintaimu lagi, dia nanti akan berbuat bagaimana? Sudahkah kau membayangkannya habis menyadarkan pikiran si Nona, Wanita itu kebutkan lagi benang suteranya sampai beberapa kali. Dalam beberapa kejap saja, tubuh Tongko telah menerima drah sampai tujuh-delapan kali. Karena terjaring, Tongko tak berdaya menghindarkan sabentar-sabentar tali sutera wanita itu yang memaksanya menikah dengan dewing. Kecuali menutupi mukanya dengan tangan, Tongko tak dapat berbuat apa-apa lagi dalam jaring itu. Tujuh-delapan kali drah hajaran itu, telah membuat seluruh tubuhnya bertabur luka yang belumuran darah. Tapi wanita itu bukannya sudah, malah dengan kertek gigi seolah sedang menghadapi seorang musuh besar, kembali mengayunkan tangannya sampai beberapa kali pula. Sampai di sini, hati din benar-benar tak tahan. Sudahlah, kalau mau pukul, pukul aku sajalah leserunya sembari loncat ke muka menubruk jaring itu. Nonadev, jangan gegabah. Lekas keluar dari goa-gawa ini Tongko menjadi terkejut dan sibuk. Tetapi ding tak mau menghiraukan lagi. Dia anjot kakinya loncat ke atas, setelah menyisih seekor kera yang berada di dalam jaring situ, ia lalu masuk dan memeluk Tongko. Air matanya membanjir turun, butir-butir ketesannya waktu menjatuhi luka-luka di tubuh Tongko, telah membuat anak muda itu meringis sakit. Si wanita aneh menjadi terbeliak kaget melihat perbuatan dering, serunya, Siocu, budak, dengarlah. Nona itu sangat menyintaimu, kalau kau meluluskan untuk melangsungkan pernikahan dengannya, kau tak usah menderita drasiksaan lagi. Ngaco, dalam urusan sepenting pernikahan itu, mana boleh didasarkan paksaan? Coba andai kata kau disuruh menikah dengan seorang yang tak kau cintai, apakah kau mau Tongko menyanggahnya? Mendengar argumen, bantahan, yang dilontarkan Tongko itu, tangan si wanita yang tengah berada di atas, lemas lunglai mengulai ke bawah lagi. Aku ingin menikah dengan orang yang ku cintai, tapi orang itu tak sudi padaku tanpa tersadar mulut wanita itu mengingau. Tongko dan DLNG heran sekali. Dua puluh tahun berselang, siapakah insan di mayapada yang dapat menandingi kecantikan wanita itu? Ah, lelaki siapakah yang begitu ganas menghancurkan hatinya? Bagian 09, meloloskan diri. Watak perangai Tongko sekalipun keras, tapi sebenarnya hati nuraninya sangat welas asih. Dia turut belasung kawa akan nasib yang merundung wanita itu. Tapi dipikir lebih panjang lagi, walaupun dia syemfati kepada wanita itu namun dia sendiri pun bengsaham begitu, tak dapat menukarkan hati kepada lain orang. Biar bagaimana, tak mungkin dia menuruti permintaan wanita itu untuk mengawini ding Chiampo sendiri telah mengalami bagaimana pahit getirnya orang yang dicianati cintanya, tetapi mengapa Chiampo berkeras mendesak aku supaya menghancurkan hati nonain kembali tongko lancarkan serangan lidah yang tajam. Tampak wajah wanita itu bermuram, ujarnya, huh, apa nonain itu? Kalau benar-benar kau menyintainya dengan setulus hati, kau harus tinggal di Goa sini tiap hari menerima 81 kali cambukan. Kalau kau tahan sampai 81 hari lamanya, nah kau boleh bebas dari sini. Hi, hi, orang mengatakan bahwa demi cinta, jiwa dan ragarlah dikorbankan. Tapi aku tak percaya hal itu. Kalau benar kau cinta pada nonain, seharusnya kau berani menderita siksaan itu. Tapi jika tidak, haruslah kau menurut peraturanku. Kecuali dengan jalan itu, jangan mengharap aku suka merobah peraturanku itu. Bagaimana, lekas katakan. Tanpa ragu-ragu lagi, tongko serin tak menyahut, tak usah banyak bicara, hari ini juga kau boleh mulai menyiksa diriku. Bagus, coba saja berapa lama kau dapat bertahan. Wanita itu tertawa dingin lalu loncat menghampiri untuk menarik dering keluar dari dalam jaring. Di bawahnya nona itu ke bagian perut gunung. Setelah melalui jalanan yang berliku-liku akhirnya tibalah wanita itu pada sebuah kamar batu yang tingginya hampir satu tombak. Sebuah ciok pei, papan batu, yang tebalnya hampir setengah meter, menutup pintu kamar itu. Cukup dengan sebelah tangan kanan, wanita itu sudah dapat mendorong papan batu itu terbuka, lalu masukkan dering ke dalam kamar situ. Waktu hendak berlalu, tampak oleh wanita itu kedua kera besar periaraan dering sudah berada di situ. Tanpa banyak bicara, wanita itu segera meringkus dan lemparkan kedua binatang itu ke tempat tuannya. Papan batu ditutupnya lagi rapat-rapat, lalu ia tinggalkan tempat itu. Deing menduga bahwa wanita itu tentu akan mulai menyiksa tongko. Dengan meratap ia berseru memintakan ampun, tapi tiada penyahutan apa-apa. Hendak deing mendorong papan batu itu, tapi sedikit pun tak bergeming. Sejak kecil deing sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Walaupun mereka hidup di dalam gunung belantara, namun segala keperluannya selalu tersedia. Pengalaman pahit yang pertama kali dideritanya selama ini, ialah ditolak tongko dan dijebluskan dalam kamar tahanan oleh wanita aneh itu. Maka saking gemas dan sedihnya, ia menangis gerung-gerung. Toa Gin dan Xiao Gin menjaga di sampingnya sembari mengelus-elus seng nona majikan, seolah-olah hendak menghiburnya. Deing tak dapat menumpahkan kesedihan hatinya, maka dengan kuatkan hatinya. Mencacahkan jumlah binatang piaraannya. Untuk kegirangannya, ternyata kawanan kera itu sekor pun tiada yang kurang. Akhirnya ia ambil putusan, oleh karena urusan sudah menjadi sedemikian rupa, daripada menangis lebih baik ia kerahkan kawanan kera untuk mendobrak papan batu itu. Biar bagaimana ia tetap ingin mendampingi tongko untuk menerima drasiksaan. Untuk memulangkan semangatnya, lebih dahulu ia duduk mengambil nafas. Diceritakan, wanita itu bergegas-gegas menuju ke tempat tongko sembari membawa benang merah sepanjang empat tombak. Begitu masuk ke dalam, ia terus mulai menghajar tongko. Benar dalam sesingkat waktu yang terakhir ini, peyakinan tongko maju pesat, tapi terhadap benang sutra yang luar biasa dari wanita itu, benar-benar dia tak berdaya. Setiap kali sutra tiba di tubuh dan ditarik ke belakang, kulit tubuh tongko tentu terbeset, darahnya mengucur. Kalau kebetulan, sabatan itu jatuh di bagian tubuh yang masih utuh, belum terluka, walaupun sakit, tapi masih dapat ditahannya. Tapi kalau sabatan itu tepat mengenai bagian yang sudah terluka, aduh mak, nyerinya sampai menusuk ulu hati rasanya. Pada sabatan yang ke-60, sebenarnya tongko sudah pingsan, tapi dikarenakan dia itu seorang jantan yang keras hati, sepatah pun tak mau dia mengerang. Sebaliknya wanita itu bagaikan kemasukan setan, 61, 62, 63, mulutnya menghitung tangannya menghajar. Tetapi waktu memasuki hitungan yang ke-70, tiba-tiba dari arah luar terdengar suara seorang lelaki berseru, Ho, kau mau melarikan diri? Goa ini adalah buntu. Huh, kau takut tak dapat keluar dari sini sahut sebuah suara perempuan. Sesosok bayangan, melesat masuk ke dalam goa dan menyusul tampak seorang lelaki mengejarnya. Wanita aneh itu lepaskan tongko, lalu gerakan sutranya menyabet ke kaki perempuan yang masuk terdahulu tadi, terus ditarik ke dekatnya. Kau siapa? Aku bernama Tioin, sahut nona itu. Siapa mamamu? Tioin terkesiap sejenak, lalu menjawab, Hui leihang liao yan chiu. Wanita aneh itu tertawa dingin, serunya, Ho, kiranya dawa. Saat itu orang lelaki yang mengejar tadi pun sudah tiba di situ. Melihat wanita aneh itu, dia segera menegurnya. Wanita aneh itu mendengak ke muka. Dilihatnya penegur yang berdiri di hadapannya itu adalah seorang anak muda yang berwajah luar biasa. Matanya cekung ke dalam, hidungnya tinggi dan sepasang matanya berwarna ungu. Bagus, itulah memang seharusnya serunya. Tapi, setelah menikah harus tinggal di sini dulu selama tiga tahun, baru nanti boleh keluar. Perangai Shin Hiat Ji amat congkak. Dasar dia sangat dimanjakan sebagai anak emas oleh pemerintah Cheng, maka makin mangkaklah sikapnya. Dari girang dia berubah menjadi murka besar. Perempuan busuk, jangan woceh tak keruan serunya sembari menjotos. Tapi secepat kilat tampak selarik sutera merah bergeliat menyambar sikunya. Saking terperanjat Nia, buru-buru dia tarik pulang jotosannya, namun taurung jari kelingkingnya sudah kena tersabat, sakitnya bukan kepalang. Seret, dia mundur sembari cabut Juan Pian. Mulut menghambur makian, tangannya menyodokkan Juan Pian lurus ke muka untuk menutup jalan darah Ki Bun Hiat di dada si wanita. Bahwa sabatan pertama tadi dapat dihindar wanita itu memperoleh kesan, sekalipun anak itu masih muda belia usianya tetapi kepandainya cukup tinggi. Menampak datangnya Juan pelan itu, wanita tersebut hanya tertawa dingin, tanpa menghindar ia gunakan jarinya untuk menutup. Wanita itu tergolong pertengahan umur, tahun 1940-an tahun, tapi jari tangannya itu masih segar membulu landak. Tapi secepat itu, pula, Hiat Ji turunkan Pian untuk menutup jalan darah Tian Ki Hiat. Memang gerakan pemuda itu luar biasa cepatnya. Dia cepat, si wanita lebih sebat lagi seolah sudah mengetahui bahwa serangan pertama dari lawan tadi adalah serangan kosong, maka jarinya pun sudah siap menunggu di sisi jalan darahnya Tian Ki Hiat. Kali ini dapat ia menutup tepat ujung Pian yang menyambar datang itu Juam Pian terungguh. Angkat ke atas dan kaki Hiat Ji terhuyung menyurut ke belakang beberapa tindak. Dan berbareng itu, sinar merah menyambar datang. Dalam kedudukan di mana tubuhnya masih belum berdiri jejak, sudah tentu Hiat Ji tak dapat menghindar. Tampak tubuh wanita itu bergerak-gerak mengitari Hiat Ji beberapa kali dan tangan serta kaki Hiat Ji pun sudah terikat. Bermula anak itu hendak meronta, tapi suatu kesakitan yang hebat telah memaksanya tak berani berkutik lagi. Kali ini aku mengaku kalah. Entah siapa namamu ini ahlinya anak yang berada tinggi itu mendengat kemuka. Usah tanyakan namaku. Mau tidak kau mengawinin ona itu dan tinggal di sini sampai tiga tahun sahut si wanita. Hiat Ji melirik ke arah Tian. Dilihatnya nona itu membeliakan sepasang matanya yang bundar besar, seri wajahnya merah kecemasan. Tapi justru hal itu makin menambah semarak kecantikannya diam-diam Hiat Ji menimang, tiga tahun bukan waktu yang lama. Selain cantik, Tian adalah putri kesayangan Xiao Beng Xiang Tian. Nanti apabila dia sudah mendia di menantunya, dapatlah dia membujuk Tian Tian suami-istri agar menakluk pada pemerintah. Pemerintah Cheng. Bukantah hal itu seperti yang dikatakan orang sekali tepuk dua lalat titik. Baiklah, aku menurut kata Hiat Ji sambil mengangguk. Ho, kau ternyata tahu diri ujar si wanita seraya mengitari tubuh Hiat Ji untuk membuka ikatannya. Sebaliknya pada saat itu, Tio Inter mengu-mangu bagai terpaku di tanah lah mencari jenazah Tongko di Kekilohusan dan dapat diringkus Hiat Ji. Kemudian setelah berjumpa dengan si kaki satu Sintok dan Shin Leng Xiao, ia, Tio In, hendak dijadikan umpan pemikat supaya Tio Jiang dan rombongan orang gagah lohusan mau datang ke kota raja. Tapi Hiat Ji jatuh hati kepada Nona. Itu. Oleh karena tak diikat, di tengah perjalanan Tio In dapat melarikan diri. Yang pertama mengetahui lolosnya Nona itu adalah Hiat Ji sendiri. Tanpa memberitahukan kepada kedua kawannya, anak muda itu segera mengejarnya. Dalam keputusan akal Tio In tampak di sebelah muka ada sebuah air terjun. Kesitulah ia menobros dan masuk ke dalam goa tempat kediaman si wanita aneh. Hiat Ji tak mau melepaskan dan ikut masuk. Sewaktu wanita itu bertempur dengan Hiat Ji, Tio In dam diam bersyukur dalam hati. Tapi serta didengarnya mulut si wanita itu maukan supaya Hiat Ji menikah dengannya, Tio In, kejutnya tak terkira jangan kata Tongko belum meninggal, sekalipun andai kata Seng kekasih itu sudah tiada di dunia lagi, tetap ia tak sudi menikah dengan anak muda macam itu. Demikian prasetya Tio In. Maka kalau Hiat Ji menyetujui dengan girang, adalah Tio In serentak mendamperat suanita, ngaco. Ho, bagus. Pasangan yang tadi, si lelaki yang tak mau. Kali ini adalah giliran pihak perempuan yang menolak. Nona Ketil, coba kau lihat, adakah yang di dalam jaring itu kekasih muanita aneh itu berpaling ke belakang menghadapi Tio In. Sewaktu masuk ke dalam gua situ tadi, Tio In berada dalam keadaan gugup, jadi tak sempat ia memperhatikan keadaan di situ. Sewaktu mendungat ke atas dan mengawasi dengan perdata siapa yang berada dalam jaring itu, kalaupun orang itu pada saat tersebut seolah merupakan manusia darah, namun tak ragu-ragu lagilah Tio In segera berseru dengan girangnya, koko. Saat itu tongko tengah berada dalam keadaan remang pikiran, antara sadar tak sadar dari pingsan ia. Sewaktu mendengar namanya dipanggil orang, dia paksakan matanya memandang dan ah, kalau saja badannya tak berada dalam jaring, mungkin gak akan sudah lompat menyongsongnya. In moai serunya sembari bergeliatan. Tio In maju menghampiri, koko, mengapa kau berada di sini tanyanya dengan mesra. Melihat adegan itu, Hiat Ji berapi-api kemarahannya. Dia maju hendak menyeret Tio In, tapi tepat pada saat itu dari sebelah dalam gua sana, terdengar suara berdebum yang dasyat sekali. Menyusul dengan itu, tampak ada berpuluh-puluh cahaya perak lari mendatangi ke situ. Itulah dehing dengan anak buahnya kawanan keragin si kau. Setelah dapat mendongkrak rubuh papan batu, mereka datang menyerbu. Toa Gin dan Xiao Gin merangsang si wanita aneh. Benar wanita itu dapat menghajar pontang-panting kawanan kerah hingga dalam beberapa kejap saja sudah ada tiga empat puluhan kerah yang terluka, namun bagai air bah, banjir, kawanan keragin si kau itu patah tumbuh hilang berganti. Mereka berpantang surut, sepuluh rubuh, dua puluh maju. Wanita itu benar-benar kewalahan juga. Dehing cepat menghampiri ke dekat jaring. Di situ didapati ada seorang nona tengah memandang lekat-lekat pada tongko, siapapun juga balas menatap wajah nona itu. Adakah nona ini nona Tioin tegur dehing kepada Tioin? Namun seperti belum puas, Tioin masih enak-enak. Memandang seng kekasih, hingga tak mendengar teguran itu. Dehing perihatinya, namun ia tak mempunyai hati sirik cepat dilolosnya senjata kelinting Kim Leng untuk menyerang Hiap Ji. Setelah dapat mengundurkan anak itu, ia menjod tubuhnya menjamretongko terus dilemparkan kepada Tioin, serunya, nona in, lekas bawa dia keluar dari sini. Dilempar oleh dehing tadi, saking sakitnya tongko segera pingsan lagi. Tioin dekap tubuh seng kekasih erat-erat. Hatinya sangat menerima kasih dehing siapakah nama cikl itu tanyanya. Dehing tak henti-hentinya mendengar jerit pekek kawanan kerah yang mengerikan, tanda bahwa mereka itu tak dapat mengurung si wanita lebih lama lagi. Dan pada saat itu Hiat Ji pun tampak hendak siap merangsang Tioin. Suasana pada saat itu benar-benar berbahaya. Sudahlah jangan banyak membuang waktu, lekas lari. Kalau berayal, tentu celaka sembari menyahuti pertanyaan Tioin, dehing menyongsong kedatangan Hiat Ji dengan rantai kelintinya. Tioin pun insyaf akan keadaan yang seruncing itu. Budi cici itu, takkan ku lupakan seumur hidup ia berseru keras-keras lalu pondong tubuh tongko di bawah lari keluar. Tak antara berapa lama, dapatlah ia menobros keluar dari air terjun. Masih terdengar deru kumandang air terjun itu menumpahkan airnya dan suara gemerincing senjata beradu di tingkah dengan jeritan ngeri dari kawanan kerah. Namun Tioin tak berani hentikan larinya. Setelah tiga li jauhnya, barulah ia berhenti. Dicarinya sebuah batu besar untuk meletakkan tubuh Seng kekasih. Demi dilihatnya tubuh pemuda yang menjadi tambatan hatinya itu bertaburan luka dan noda darah, hati Tioin seperti disayat sembilu. Pada lain saat, tongko tersadar. Begitu tampak Tioin di sisinya, dia segera bertanya, Inmuai, bagaimana kita dapat berada di sini? Adakah aku ini sedang bermimpi? Matikah sudah aku ini? Tioin tuturkan apa yang sudah terjadi barusan. Mendengar itu, tiba-tiba wajah tongko berubah pucat. Serentak loncat bangun dia berseru, Inmuai, mengapa kau lakukan perbuatan yang tak selayaknya ini? Tioin terkesiap, tanyanya kesalahan apa yang kulakukan? Nona duk telah korbankan jiwanya untuk menolong aku dan kau. Baginya, sudah tentu ia rela ikhlas, tetapi apakah kita berpeluk tangan saja membiarkan penolong kita dicelakai orang? Lekas balik ke dalam gua sana, Lekas, Lekas tongko beringas seperti orang kalap. Tioin terbelalak, sahutnya, Koko, kalau kita balik ke sana, apakah tidak berarti mengantar kematian juga? Sewaktu tongko dahulu masih berkepandaian cetek, dia sudah memujaakan sifat ksatriaan dari tokoh-tokoh pahlawan setiap zaman. Apalagi dia memang memiliki sifat-sifat pribadi begitu. Maka tak mengherankanlah kiranya kalau dia begitu bersemangat kalah mengetahui pengorbanan yang luhur dari ding sesaat lupalah dia akan diri Tioin dan membentak-bentak niadegen marah. Menilik sifat tongko, dalam hal itu dapat dimaklumi. Tapi dasar anak perempuan, Tioin tak dapat memahami apa, yang terkandung dalam sanubari tongkota di lamalah menduga yang tidak-tidak. Koko, kau suka pada Nona debukan. Ah, itu mudah, kau tunggu di sini, biarku ke sana, nanti tentu kuserahkan Nona itu kepadamu. Lagi lukata Tioin seria terus berputar diri mengayun langkah. Bagian 10, Pukulan Maut Bahwa dalam saat dan tempat seperti itu Sinona masih main ngambek-ngambekan, sebenarnya tongko kurang senang. Namun terpaksa dia bergeliat bangun untuk mengejarnya seraya berseru, Inmuai, Inmuai, ah mengapa kau tak mengerti isi hatiku? Melihat seng kekasih mengikutinya, Tioin tak tega juga. Dengan menghela napasia berputar balik lalu memapah tubuh tongko. Tapi baru mulutnya hendak mengatakan sesuatu, sekonyong-konyong tak jauh dari situ kedengaran orang berseru nyaring dengan nada kecil melengking, Oh, kekasihku, sedemikian perasaanku kepadamu, mengapa dikau tak mengerti akan daku? Nyata-nyata ucapan itu ditujukan kepada tongko berdua, sehingga kedua anak muda itu tersentak kaget seperti ditusuk jarum. Serta mendongak, dilihatnya di atas sebuah puluh besar duduk dua orang yang bukan lain adalah Sohun Chiang Shin Leng Xiao dan Tok Kak Sin Mo Sintok. Merah kedua matu, tongko seperti seekor kerbau dila, kala dia melihat musuh bebu yutannya itu. Inmuai, kau bukan tandingan kedua bangsat itu, lekas lari bisik tongko ke dekat telinga Tioin. Tapi Tioin Nenggan, sahutnya, tadi sewaktu ku tinggalan nona de untuk membawamu lari, kau telah mendam perat aku habis-habisan, mana aku dapat meninggalkan kau lagi? Tongko tak dapat berkata apa-apa. Sedang dalam pada itu si kaki satu sintok tampak loncat turun dari puhaun. Dan tertawa mengekeh berseru, Nonain, saudara tong, kita ini benar-benar berjodoh. Kalau dapat, tongko hendak telan kedua manusia itu hidup-hidupan. Kalian mau apalagi bentaknya dengan murka? Hai, mengapa saudara? Tong keluarkan tanduk. Meskipun adik nona Tio binasa di tanganmu, tetapi ia masih tetap cinta padamu, ai, besar benar rejekimu sintok si kaki satu lepaskan lidah berbisa. Cuh, tongko semburkan segumpal ludah seraya membentak. Ngaco tangan sintok mengebas dan serangkum deru angin menyambar dengan dasyatnya hingga ludah tongko itu berbalik makan tuan. Tongko tak sempat menghindar lagi, jalan darah kian ceng hiatnya terkena, biluk, tubuhnya terjerambah perubuh. Sintok tertawa gelak-gelak, lalu dengan sebat hendak menyambar Tio bin. Ketika jatuh tadi, cepat-cepat tongko kerahkan semangatnya untuk membuka jalan darahnya yang tertutup itu. Kemudian dengan kerahkan seluruh tenaganya, dia loncat bangun terus menubruk kaki si sintok yang tinggal satu itu. Oleh karena tak menduga, sintok dapat disergap basah, kakinya seraya dijepit sepasang jepitan besi. Saking marahnya, sintok angkat tinjunya untuk menghantam umbun-umbun kepala tongko. Tahan, kau menghendaki aku bagaimana sebelum tinju si kaki satu itu meluncur turun. Tio in buru-buru berteriak. Shin Leng Xiao lompat menghampiri, serunya, hem, masih berlagak pilon, ikut pada kita ke kota raja. Tampak oleh Tio in tinju sintok itu hanya terpisah setengah meter dari batok kepala tongko dan tetap meluncur pelahan-pelahan. Apabila tinju itu mengenai sasarannya, tak ampun lagi tongko pasti habis riwayatnya. Tio in tak mempunyai banyak waktu lagi untuk nimikir-mikir dan keputusan terakhir diambilnya dengan cepat. Baiklah, aku ikut padamu ke kota raja, tapi jangan mengganggu dia serunya. Sintok tertawa mengejek, orang macam begini, memang tak pantas membuat kotor tanganku lujarnya sembari gontakan kakinya. Seketika itu dada tongko serasa sesak tak dapat bernafas, tangannya yang merangkul kaki lawan tadi menjadi lemas terkula dan tubuhnya terlempar beberapa langkah jauhnya. Tio in hendak menghampiri, tapi cepat dihadang Xin Leng Xiao yang mengajaknya lekas berangkat. Terpaksa Tio in menurut. Beberapa kali Tio in berpaling ke belakang. Dilihatnya tongko merayap bangun. Dua pasang metu saling bertemu dalam pandangan mengenaskan yang mengandung ribuan patah kata-kata. Xin Leng Xiao segera naikkan Tio in ke atas kuda dan dalam sekejap lagi, menghilangkah mereka dalam kepulan debu. Saking pegihnya, Pongko rubuh tak sadarkan diri. Waktu membuka mata, Pongko dapatkan dirinya berada dalam sebuah gubuk. Sakit pada tubuhnya sudah tak terasa lagi. Di cuaca sudah gelap dan di dalam pondok situ hanya terdapat sebuah den, pelita, sebesar biji kacang. Di sisi den itu duduk seseorang yang membelakanginya. Dari bentuk punggungnya, tak salah lagi itulah Xiao Beng Xiang Tio Jiang buru-buru tongko. Menggeliat dan rupanya gerakan itu cukup mengejutkan Tio Jiang siapa lalu berputar ke belakang. Tongko, mengapa kau menderita luka sampai begitu macam tanya Tio Jiang dengan muka keren. Tongko dapatkan seluruh tubuhnya yang bertaburan luka itu sudah dipolesi, dilumuri, obat, tahulah dia kalau hal itu tentu Tio Jiang yang melakukan, maka dia sangat berterima kasih sekali. Tapi dari menyahuti pertanyaan orang, sebaliknya dia menerangkan bahwa Tioin telah ditawan oleh rombongan sintok. Hal itu sudah ku ketahui, sahut Tio Jiang lalu berseru, Taikeng. Taikeng. Seorang pemuda mengiyakan dan masuk. Ayah, ada urusan apa serunya? Tongko kenal pemuda itu sebagai putra sulung Darlesiao Beng Xiang Tio Jiang yang bernama Tio Taikeng. Anak muda itu telah memperoleh seluruh pelajaran ilmu pedang Tsu Hei Kiam Huat dari ayahnya. Dia tergolong seorang jago muda yang sangat dimalui. Lamanian Tongko taruh perindahan pada anak muda itu. Begitu tampak pemuda yang gagah itu, sebenarnya mulut Tongko sudah hendak memberi salam. Tapi tiba-tiba dia teringat akan kejadian beberapa hari yang lalu. Malam itu ketika dia bersembunyi di dalam sungai, datang Sintok dan kedua saudara Shin. Dalam pembicaraan, Sintok antara lain mengatakan bahwa Tio Jiang tentu tak menduga sama sekali kalau malah petaka itu adalah perbuatan puterannya sendiri. Oleh karena putera Bung Su Tio Jiang yaitu Siow Seng sudah binasa, maka yang dimaksudkan oleh Sintok itu tentulah si Taikeng. Teringat pula tempoh hari bahwa adanya dia, Tongko. Dapat berkenalan dengan Sintok bertiga itu pun karena dianjurkan oleh Taikeng. Itu waktu Taikeng mengatakan bahwa ada tiga orang gagah yang rupanya hendak pergi ke Geoklinia, sebaiknya dia, Tongko, mengikat persahabatan dengan mereka, pentu akan besar manfaatnya. Bukantah itu merupakan suatu perangkat yang direncanakan lebih dahulu. Teringat sampai di sini, lupalah sudah Tongko untuk memberi salam teguran tadi pada Taikeng. Tapi sebaliknya Taikeng malah menghampiri dan menegurnya, Hai, lu kamu sangat parah, Tong Heng. Begitu mesra nada Taikeng itu, hingga Tongko malu sendiri mengapa dia berlaku begitu rendah untuk menduga jelek pada orang. Taikeng ke, banyak terima kasih atas budi pertolongan kamu berdua kepadaku itu sahupnya dengan rasa bersyukur. Taikeng tertawari yang lalu menanyakan Seng ayah ada urusan apa memanggilnya itu. Taikeng, naiklah ke Geoklinia untuk memberitahukan mamahmu kalau aku hendak mengejar rombongan Sintok. Sebelum dapat mengejar, aku tak mau berhenti ya, sekalipun sampai ke Kota Raja, tetap aku hendak merampas balik Inji. Nah, sekarang juga aku hendak berangkat dan kau pergilah lekas ke sana kata Tio Jiang. Baiklah, harap ayah baik-baik menjaga diri sahut Taikeng. Tapi dalam pada itu, Tongko kedengaran berseru dengan gelisah, kau seorang diri hendak pergi ke sana Tio Pah. Ah, janganlah. Memang tujuan mereka. Menculik In Moai itu adalah untuk menjebakmu supaya datang ke Kota Raja. Di samping itu, urusan di sini sangat memerlukan tenagamu. Tongko, apa maksudmu mencegah ayah mengejar mereka? Apakah kau hendak membiarkan Tio In berada di tangan orang jahat? Tiba-tiba Taikeng menukas kata-kata Tongko tadi. Tongko tak dapat bercuit lagi. Tio Jiang berbangkit lalu berjalan keluar sembari menggendong kedua tangannya di atas bahu. Melihat itu Tongko paksakan diri untuk mengikuti keluar, karena dia sangat cemas akan keselamatan Tio Jiang apabila benar-benar mau pergi seorang diri. Waktu melangkah keluar dia melirik pada Taikeng dan Hai, mengapa wajah anak muda itu berseri-seri. Timbul kecurigaan pada Tongko. Setelah dilihatnya ternyata Tio Jiang hanya mondar-mandir di luar sembari menggendong tangan, Tongko lalu menyelinap ke belakang rumah. Dia terus masuk dari pintu belakang dan melongok ke dalam dari sebuah jendela. Dalam ruangan sebelah dalam situ, tampak Taikeng letakkan pedangnya di atas meja. Di atas meja situ terdapat juga pedang pusaka Yap Kun Kiam milik Tio Jiang. Taikeng melolos pedang ayahnya itu sampai beberapa dem, lalu cepat-cepat jajarkan pedang itu di sisi pedangnya sendiri tadi. Ternyata bentuk sarung kedua pedang itu serupa satu sama lain. Taikeng bersenyum iblis, lalu diam sejenak untuk pasang pendengaran kalau-kalau ada seseorang yang datang. Setelah yakin tiada seorang pun yang terdapat di luar kamar situ, barulah dia kembali ke tempat duduknya semula. Dari naga-naganya, rupanya dia hendak menukarkan pedang itu. Melihat gerak-gerik Taikeng itu, hati Tongko berdebar keras. Pada lain saat, dilihatnya Taikeng menjemput pedang Yap Kun Kiam dan dimasukkan ke dalam sarungnya sendiri, sedang pedangnya sendiri tadi dimasukkan ke dalam sarung pedang ayahnya. Kejut Tongko bukan alang kepalang. Bukan tak Taikeng mengetahui bahwa ayahnya hendak pergi menempuh bahaya? Dengan membekal pedang macam Yap Kun Kiam bukan tak ayahnya itu akan terpelihara keselamatannya? Tapi mengapa dia main tukar begitu, apa maksudnya? Oleh karena tak dapat menerka, Tio Jilang ambil putusan untuk memberitahukan kepada Tio Jilang saja. Tapi sekonyong-konyong bahunya serasa seperti dicengkeram jepitan tajam. Ketika berpaling, didapatinya yang mencengkeram bahunya itu adalah Tio Jilang. Tongko, semua orang sama mengetahui bahwa kau telah bersekong keledenyan kawanan kuku Garuda. Bahwa setelah kau tak binasa loncat dari atas puncak itu, seharusnya insyaf dan dapat merubah kesalahanmu. Kulihat lukamu masih belum sembuh, tapi mengapa kau main mengintai di sini? Ini tanya Tio Jilang. Mendengar suara ayahnya dari arah rumah biakang itu, Tio Jilang terbeliak kaget, serunya, yah, siapa yang mengintai di belakang itu? Aku berada di dalam sini sedang mengemasi surat-urat penting dari Hunlem. Tio Jilang berubah wajahnya. Dengan keras dia tarik Tongko ke belakang. Teringat Tongko bahwa pada bulan yang lalu, Tio Jilang telah menyuruh Taikeng pergi ke Hunlem. Pertama untuk menyusun kerjasama dengan para pejoang kemerdekaan di daerah Hunlem. Dan kedua lainnya suruh Taikeng menyelidiki desas-desus tentang diri Gose Mkwui. Karena jasa-jasanya yang besar memimpin tentara Cheng masuk ke dalam wilayah Tiongkok, Maka pemerintah Cheng telah menganugerahi pangkat Raja Muda Pengseong pada Gose Mkwui. Dia ditugaskan untuk menjaga Hunlem. Menurut desas-desus dalam beberapa tahun terakhir ini Gose Mkwui mempunyai minat hendak memerontak pada pemerintah Cheng. Untuk membuktikan kebenaran desas-desus inilah maka Taikeng ditugaskan alihahnya. Apa yang dimaksud surat-surat penting oleh Taikeng tadi, tentulah hasil daripada pelawatannya ke daerah Hunlem itu. Terang itulah dokumen penting, maka tak heran kalau Tioji yang sudah sedemikian marahnya dan menarik tongko sekuatnya. Sio Beng siang harap lepaskan tangan. Adalah tadi karena kulihat Taikeng menukar pedangnya dengan Yap Kun Kiam, maka aku sampai terlongong-longong. Tentang surat penting apa, aku sama sekali tak mengetahuinya bantah tongko. Sudah tentu Tioji yang tak dapat menerima alasan itu. Dengan gelisah tongko segera mempersilahkannya, masuk dan periksalah sendiri. Tioji yang angkat tangan kiri menjotos ke dinding tembok, beluk. Benar tembok itu tak tergerak apa-apa, tapi ketika Tioji yang tarik pulang tangannya terdengarlah suara gemeruh puing tembok berguguran dan tampaklah kini sebuah lubang. Kiranya tadi Tioji yang telah gunakan luwekang, hingga tembok bagian dalam yang remuk rendam. Tongko cukup mengenal peribadi Sio Beng siang Tioji yang. Tokoh itu mendapat perindahan besar dalam kalangan persilatan bukan melainkan karena mempunyai watak pribadi yang lurus jujur, pun juga karena memiliki suatu kepandayan yang jarang terdapat tandingannya. Buktinya apa yang terjadi pada tembok setebal setengahan meter itu. Dar situ dapat ditilik sampai di mana tingkat kepandayan Sio Beng siang itu. Menobros lubang itulah Tioji yang tarik Tongko untuk masuk ke ruangan dalam. Taikeng, apakah kau tukar pedangku serunya? Pedang apa, ayah balas anak itu dengan terkejut. Tongko mendongkol melihat sikap anak muda yang berlagak pilon itu. Tadi dengan metu kepala sendiri dilihatnya perbuatan menukar pedang itu, hem. Masakan masih pura-pura tidak tahu. Tanpa banyak bicara, Tongko maju ke muka meja dan menjamah sarung pedang pusaka itu terus dicabutnya. Astaga, hampir saja mulut Tongko berseru kaget demi nampak batang pedang itu. Batang pedang itu memancarkan cahaya hijau kemilau, matanya putih mengkilap bagai salju ya, tak salah lagi, itulah pedang yapkun kiam. Mulut Tongko menganga, wajahnya pucat lesu. Pada lain saat setelah tersadar, Tongko geram sekali kepada Taikeng. Terang dalam waktu sekejap tak kala di adan Tioji yang masuk tadi, Taikeng telah menukar kembali pedang itu seperti sedia kala. Dengan murkanya diadeli kimetuk kepada Taikeng, tapi anak muda itu tak mau memberi ampun pada Tongko. Seret, dicabutnya sarung pedang pada pinggangnya lalu diletakkan di atas pedang yapkun kian. Ayah, gerak-gerik bocah itu mencurigakan sekali, jangan beri hati lagi padanya. Lebih baik kita habisi jiwanya seru Taikeng kepada ayahnya, sembari menyamber pedangnya tadi. Kala itu aja Tioji yang semuram besi. Sedang Tongko diam-diam telah menghela nafas. Kali ini tentu habislah sudah riwayatnya. Tapi biar bagaimana, kira kematian seperti itu, sungguh penasaran sekali. Adakah dia tak dapat mempercayai indera penglihatannya tadi ya, karena kelicinan Taikeng lah maka rahasia itu tak sampai tertangkap basah. Mati dan mati ada dua. Ada mati yang disebut seberat gunung Taisan, tapi ada pula kematian yang dikatakan seperti rontoknya bulu angsa, artinya, tak berharga. Kalau kali ini dia harus mati karena disiasati, itu artinya suatu kematian yang tak berarti atau sama dengan rontoknya bulu angsa. Dia pun cukup tahu, penjelasan yang bagaimanapun tentu takkan diterima oleh Xiao Beng Xiang Tioji yang lagi. Dilihatnya Xiao Beng Xiang tengah menatap dirinya tajam-tajam. Asal tokoh itu mengangguk, Taikeng tentu akan menyerang. Ilmu pedang Tzu Hei Kiam Huat sangatlah lihai, jadi sukar untuk meloloskan diri darl bahaya maut. Ah, daripada mati penasaran lebih baik dia mencari akal untuk melarikan diri. Sebelum ajal berpantang maut dahulu. Kelak tentu ada kesempatan lagi untuk menjahaskan duduk perkara yang sebenarnya. Setelah mengambil keputusan tetap, selagi Taikeng tak menduga bahwa kini Tongko telah menjadi seorang baru yang memiliki dua macam lewekang istimewa sekonyong-konyong. Dia sambar pedang Yap Kun Kiam dari atas meja, terus dibabatkan ke arah pedang Taikeng, tering. Kutunglah pedang Taikeng menjadi dua. Membarengi itu dia tamparkan tangan kiri ke kepala anak muda itu. Mimpi pun tidak Taikeng kalau Tongko berani berbuat senekat itu buru-buru dia berkelit lalu timpukan kutungan pedangnya kepada Tongko. Tapi Tongko siang-siang sudah memperhitungkan hal itu. Dia tendang meja hingga terjungkal dan seketika itu gelaplah seluruh ruangan situ yang terdengar hanya gerung kemurkaan Tio Jiang dan Taikeng, diseling dengan deru sambaran pukulan menghantam kalang kabut. Tapi Tongko sudah menyelinap keluar. Dari situ dia memutar ke belakang rumah. Dari lubang tembok bekas hantaman Tio Jiang tadi, tampak olehnya dari dalam ruangan ada dua sosok bayangan loncat keluar. Kedua ayah beranak itu tentu mengira kalau Tongko lari, maka bergegas-gegas mereka mengejarnya keluar dan lari ke muka. Tapi ternyata Tongko lebih cerdik. Dia tahu kalau lari, tentu bakal kesusul. Maka tadi dia mengitar ke belakang rumah, melalui lubang dinding terus masuk lagi ke ruangan dalam dan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Dan memang siasat itu cerdik sekali, karena kini dia enak-enak mendekam di bawah ranjang. Nanti apabila ayah beranak itu sudah pergi, dapatlah dia tinggalkan tepat itu dengan selamat. Benar sudah hampir sepuluhan Li Tio Jiang dan Taikeng tancap gas, namun tak berhasil menjumpai bayangan apa-apa. Apa boleh buat, terpaksa Tio Jiang ajak puteranya kembali ke dalam pondok lagi. Derap kaki mereka, telah membuat Tongko ketakutan setengah mati sampai tak berani bernapas. Dan khawatir jangan angan nyep kun kiam itu memancarkan cahaya keluar, buru-buru ditindihnya pedang itu di bawah badannya. Apakah kau tak mengetahui kalau pada waktu terakhir ini kepandayan Tongko maju dengan pesat sekali? Mengapakah selengah itu, kalau tak berada di sini mungkin kau telah celaka dibuatnya Tio Jiang sesali puteranya? Taikeng hanya tersipu-sipu mengiakan saja. Lewat sekian saat baru kedengaran dia berkata, Yah, dengan mendapat pedang yak kun kiam itu, dia pasti seperti seekor harimau yang tumbuh sayapnya. Lalu bagaimana baiknya? Tio Jiang menghela nafas, ujarnya, heran juga aku dibuatnya. Waktu dia lari kita pun terus mengejarnya, tetapi mengapa hilang tak berbekas? Tentunya ketika loncat ke bawah lembah itu, dia telah beruntung mendapatkan sesuatu kemujijadan, kalau tidak masakan dalam beberapa hari saja dia sudah berubah sedemikian lihainya. Hmm, mustahil benar. Yah, rasanya dia pasti belum jauh, bagaimana kalau kita lakukan pengejaran yang seksama sekali lagi? Apakah pengejaran tadi tak cukup cermat? Dengan pedang ibumu Kuan Wi Kiam, pedang yak kun kiam itu merupakan sepasang pedang pusaka yang disebut Pit Isong Hong. Hmm, sejak kakek gurumu memberikan pedang itu padaku, kini sudah 20 tahun lamanya. Hmm, tak nyana. Kalau pedang itu terlepas dari tanganku secara begitu gelo. Tio Jiang bersungut-sungut dengan kesalnya. Pada lain saat, dia berkata lagi kepada putranya, Tai Keng, lekas kau naik ke Geoklinia. Biarkan tanpa yap kun kiam, aku tetap hendak mengejar ketiga kuku Garuda itu. Tongko jelas mendengar tindakan kaki Tai Keng menuju keluar dan derap kaki kuda mencongklang pergi. Kini yang berada di dalam ruangan si Tuhan ya tinggal Tio Jiang seorang, yang mondar mandir kian kemari dalam ruangan itu. Tiba-tiba kedengaran oleh Tongko suatu bunyi benda deketuk-tuk-tuk, lalu Tio Jiang berkata seorang diri, Yap kun kiam, yap kun kiam. Sarungmu masih, tapi kau menghilang dan ah. Mengapa kau hilang pada saat-saat aku membutuhkan tenagamu? Mendengar itu tergerak hati Tongko hingga hampir saja dia hendak memberosot keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi syukur dia dapat mengendalikan diri. Kembali didengarnya Tio Jiang menghela nafas, berbareng itu terdengar bunyi lembaran kertas dibalik-balikan. Pada saat itu, terjadi suatu pertentangan batin dalam hati Tongko. Sejak kecil dia sangat mengindahkan sekali akan keperibadian Tio Jiang, jadi sudah tentu dia tak menghendaki Xiao Beng Xiang sampai dicelakai orang. Turut kemauannya, seketika itu juga hendak dia unjukkan diri dan serahkan pedang itu pada yang empunya, kemudian mengikutnya bersama-sama mengejar jejak penculik Tio Jiang. Tapi pada lain saat terkilas dalam ingatannya, bahwa Tio Jiang, tentunya menganggap dirinya, Tongko, sebagai salah seorang anggauta dari kawanan Kuku Garuda, jadi bukan suatu hati yang mustahil, begitu dia muncul dan belum sampai serahkan pedang itu, Xiao Beng Xiang tentu akan sudah menyerangnya. Taruh kata dia tak sampai binasa di tangan Xiao Beng Xiang tapi dapat dipastikan kalau dirinya tentu akan dikirim lagi ke geoklinia untuk diadili. Di sana dia tentu akan binasa juga. Memang apa yang direka dalam pikiran Tongko itu, tepat semua. Maka walaupun besar hasratnya untuk menyerahkan kembali pedang itu, namun tak berani dia bertindak dengan gegabah. Sekali-kali dia tak inginkan Xiao Beng Xiang sampai dicelakai musuh macam si kaki satu sintok yang ganas itu. Dia pun kenal juga akan watak Xiao Beng Xiang, apa yang dikatakan tentu akan dijalankan. Yap Kun Kiam merupakan alat pelindung yang berharga bagi keselamatan Xiao Yang dan dengan sendirinya juga bakal menjadi senjata sakti untuk membebaskan Xiao Yang. Dan adanya Nona itu sampai terculik si kaki satu, pun karena hendak menolong jiwanya. Ah, untuk kepentingan tokoh pujaannya, demi untuk menolong Nona tambatan hatinya, mengapa dia bersikap kokati, memikirkan kepentingan diri sendiri? Tiba pada kesimpulan ini, dia segera mengambil keputusan tetap. Ketika didengarnya derap kaki Tio Jiang menuju keluar, dengan sekuat tenaga dia singkap ranjang sampai mencelat ke atas, lalu berseru keras-keras, Xiao Beng Xiang, pedang. Tanda petik. Belum lagi kata-kata berikutnya ku kembalikan padamu sempat diucapkan, waktu mendengar dari arah ruangan terdengar suara gedebrukan keras, cepat sekali dia sudah memutar tubuhnya ke belakang. Dan kalah melihat kilat cahaya Yap Kun Kiam di dalam kegelapan, girang Tio Jiang meluap-luap sedemikian rupa hingga tanpa menghiraukan lagi apa yang dikatakan tongko tadi, Wut, Wut, dia sudah lancarkan dua buan hantaman ke arah tongko cepat dan dasyat sekalilah gaya serangan itu. Karena tak tahan akan pertentangan batin, tongko melompat keluar hendak menyerahkan kembali pedang pusaka itu. Tak disangka, mendadak Tio Jiang menghantamkan kedua tangannya. Seketika itu tongko rasakan di sisi kanan kirinya terdampar oleh suatu gelombang angin yang luar biasa dasyatnya sehingga tak kuat dia menahannya. Apalagi kala itu dia tengah menyodorkan pedang ke muka jadi kedua tangannya terbuka. Hendak dia buru-buru empaus, semangatnya, namun sudah tak keburu lagi. Begitu angin pukulan itu membentur tubuhnya, serasa gelap lah pandangan matah, tongko dan rubuh lah dia terjungkal. Buru-buru dia terus hendak menyalurkan semangatnya, tapi sesosok bayangan dalam gerakan kilat sudah menyambar Yap Kun Kiam. Tongko menghela nafas dalam-dalam. Maksudnya untuk menyerahkan Yap Kun Kiam sudah terlaksana, mengapa diajari menghadapi resikonya? Semangat kejantanannya serentak timbul dan dia meramkan kedua matanya untuk menantik pukulan Tio Jiang yang terakhir. Dia berharap selekasnya dirinya binasa, Xiao Beng Siang lekas-lekas menyusul Tio Jiang. Kalau hal itu terlaksana, sekalipun mati, puaslah juga rasanya. Tapi sampai sekian saat, ternyata pukulan Tio Jiang itu tak kunjung datang. Tongko, bukalah matamu kedengaran Slow Beng Siang berseru. Tongko heran, namun diturutnya juga perintah itu. Tampak wajah Xiao Beng Siang berseri hampa. Tongko, menilik perbuatanmu selama ini, seharusnya kau tak pantas diberi hidup lagi. Tetapi dua-tiga kali aku selalu memberi ampun, apakah kau tahu apa sedahnya? Tongko menggeleng. Ah, Tio Jiang menghela nafas, karena wajahmu seperti pinang dibelah dua dengan satu orang. Mengingat wajah itu, tak tegah aku menurunkan tangan jahat. Tapi setelah kau menerima pukulan maut berupa dua buah pukulanku tadi, kecuali bertemu dengan orang yang lebih tinggi kepandainya dari aku, kau bakal menjadi seorang tanpa guna. Benar jiwamu tak sampai hilang, namun ilmu kepandainmu ini akan hilang sirna. Nah, selanjutnya jadilah seorang yang baik dan tuntutlah penghidupan yang lurus. Halus nada suara itu diucapkan, namun isinya adalah suatu nasihat yang tajam. Memang pada saat itu Tongko rasakan iwakang pada kedua sisi tubuhnya, pelahan-lahan merasa hilang. Sekalipun tak binasa, tapi dengan punahnya ilmu itu, berarti dia seorang mati dalam hidup. Dengan begitu, selanjutnya dia tak mempunyai harapan lagi untuk mencuci bersih penasaran hatinya itu. Memikir sampal di sini, buru-buru dia hendak mengatakan apa-apa pada Xiao Beng Xiang, tapi tokoh itu ternyata sudah gak terkeluar. Sampai beberapa saat, Tongko termangu-mangu seperti patung.